Halo teman-teman semua, balik lagi di Jelasan Ferdinand So, di video kali ini saya seperti biasa lah guys, ada keretangan sebuah paket lagi Dan di video kali ini saya beli beberapa team transport guys, Hot Wheels team transport Jadi ini kayak ngelengkapin satu seri tuh guys ya, satu box gitu Dia biasanya team transport itu ada tiga jenis mobil guys ya Dan ini saya tuh ngelengkapin ketiganya guys, sekarang udah dapet lengkap guys ya Dan ini dia paketnya guys, ini saya dapet dari Tokopedia guys ya Ini harganya cukup murah team transportnya Memang bukan team transport yang mahal-mahal gitu dan yang hot-hot banget Jadi bisa dapet harga yang lumayan miring guys ya, ini di bawah harga gantungan Langsung kita buka aja guys ya, tapi sebelum itu seperti biasa guys Jangan lupa di like dulu video ini, dan buat yang baru gabung, di subscribe dulu guys, channel Ferdinand Oke thank you guys, langsung kita unboxin ya guys ya Ini dari Tokopedia, dikirimnya dari mana guys, kita cek dulu guys Dikirimnya dari Jakarta nih mungkin guys ya, dari Jakarta kalau nggak salah Langsung kita buka guys Nah disana udah keliatan tuh guys ada blisternya disana, kita keluarin satu Nah yang ini, eh ini apa? Ini ada plastik Ada uangnya guys, ini kembaliannya kembalian guys ya Kembali Rp10.000an di paketin langsung Karena itu di Tokopedia, nggak bisa ngerubah harganya guys Nah pertama disini saya dapet Mazda 787B dan Sakura Sprinternya Yang Lavery Avene ini guys ya, ini mantep sih, kembalian saya dapet di gantungan juga Cuma nggak saya serok guys, karena harganya gantungan itu kemarin terakhir saya ngeliat ini di gantungan tuh harganya masih Rp250.000 guys ya Satunya, itu harga lama sih sekarang katanya udah naik guys ya Kisaran berapa? Entahlah, teman-teman komen di bawah Sekarang berapa harga gantungannya untuk si tim transport gini Udah di atas Rp250.000 sih pastinya, kemarin saya juga cepet ngecek juga Nah disini saya dapet ini guys, Mazda 787B dan juga si Sakura Sprinter Ini yang warna hijau ini Teman-teman siapa nih yang suka sama ini, sama si Mazda atau si Sakura Sprinternya Boleh komen di bawah Atau sama paket tim transport yang ini, teman-teman komen di bawah guys ya Ini dari si nomor 16 nih guys Ini sih nggak mau saya lose guys ya Karena bakal saya gantung di gantungan saya, di kamar Bakal saya gantung gitu guys, di jejerin semua nantinya Bareng tim transport yang lain guys Karena ini saya ngelengkapin guys ya Disini mobilnya keren guys ya, mobil si Mazda ini Sorry ini bakal saya review dari dalam blister aja guys Nggak bakal saya lose guys ya Karena seperti yang saya bilang tadi, ini bakal saya gantung di gantungan saya Dan ini dia sepaketnya guys, sama Mazda, RWB dan juga Playmode Superbird guys ya Ini barengan sama towing-towingnya mereka semua nih Ada Sakura Sprinter, kalau si RWB dapetnya Aerolift Kalau Playmode Superbird dia dapetnya yang wide open nih guys Dengan tampu 76 nih, keren nih guys ya Nah, jadi disana masih ada lagi guys, masih ada tim transportnya Kita lihat guys ya, nanti saya dapet apa Ini bakal saya review dulu satu nih Sebenernya sih ini masih sama guys ya, sama blister yang RWB kemarin Saya juga udah pernah review RWB, yang RWB ini Tim transportnya saya udah pernah review sebelumnya Dan juga udah saya lose tuh guys Teman-teman boleh cek aja di channel saya Ada tuh hunting online, saya log RWB Langsung di lose, kalau nggak salah thumbnail lagi tuh guys Teman-teman cek aja di bawah guys ya Ini masih sama guys, ini dapetnya yang Kart Indo nih guys Ada SNI-nya disini Ada banyak lisensi gitu Logo-logo dari brand-brand lainnya Ini ada logo hotwheelscrotor.com dan juga barcode disini guys Oke jadi itu dia, kita mulai review aja deh guys Di depan sini, dia ada gambar Sakura Sprinter-nya Dan juga si Mazda-nya di kanan sini guys Ya ini nomor 16 Dari urutan para tim transport lainnya Disini ada tulisannya Real Rider dan juga Metal-Metal Nah buat yang belum tau, jadi Real Rider itu adalah artinya ban karet ya guys ya Dia artinya ban karet Dan juga untuk si Metal-Metal ini Dia artinya Base-nya Metal dan juga Bodinya Metal guys Jadi bawah Metal, atas Metal gitu lah guys ya Disini ada namanya Mazda 787B dan juga Sakura Sprinter-nya Ini towing-nya guys ya, truck-nya ini Nah jadi itu dia, mungkin kita langsung lihat aja ke mobilnya nih guys Nah jadi disini dia mobilnya itu Mazda-nya itu kayak keluar dikit guys ya Keluar dikit dari bagian towing truck-nya ini Lucu sih Dan ini dia uniknya lagi untuk si Mazda ini Dia velg depan dan belakangnya itu beda guys Ini sayang banget, belakangnya gak bisa kelihatan Tapi kita bisa lihat disini guys Nah itu dia Ini velg belakang dan juga velg depannya itu beda guys ya Yang belakang itu kayak bintang gitu warna gold Kalau yang depan itu kayak velg-velg klasik gitu guys Warna putih Jadi dia beda dan juga Untuk di bagian belakang bodi mobilnya itu bisa dibuka guys Nah teman-teman bisa lihat disana Disana kayak ada garis belah gitu guys Nah itu dia bagian hijau sana kayak ada yang belah gitu Di bagian belakang sini tuh kayak bisa kebuka gitu guys Nah jadi itu dia Dia kayak banyak tampu-tampu gitu guys ya Khusus buat balap soalnya nih Ini kayak fotonya aja Kayak ada di circuit balap nih guys ya Di foto blasternya ini Dan untuk di bagian base-nya Dia warnanya gold tuh guys Teman-teman bisa lihat disana Dia base-nya gold guys Ada tampu F ini F ini nih apa ya Saya juga kurang tau Teman-teman yang tau boleh rekomen di bawah Dan itu dia Dia nomor balapnya 201 guys 201 disana Di bagian kaca depannya Ada tulisan Mazda Depan sini ada logo F ini lagi Dan ini dia Nggak ada detail lampu guys ya Di gambarnya ini sih ada detail lampunya guys Tapi kalau nggak salah Untuk balap itu kayaknya nggak perlu lampu ya guys Mungkin peraturan balap juga Memang nggak harusin ada lampu guys ya Bahkan mungkin nggak boleh guys Kalau ada lampu mobil balap guys ya Nah jadi itu dia Untuk di bagian trucknya sekarang Ini trucknya bisa dibuka gitu guys ya pastinya Teman-teman bisa lihat disana Dia bisa keluar gitu mobilnya Dan disini dia bagian velgnya itu Velg biasa lah guys ya Kayak velg truck pada umumnya gitu Dia banyak karet pastinya Yang ini juga banyak karet pastinya Disini ada tulisannya F ini Besar banget warna hijau Dan di bawah sini tulisannya Mazda Speed Dan juga disini ada Brembo guys Jadi Brembo ini merek rem guys ya Merek caliper Dia tuh dibikinin tampu di bagian truck sini guys Nah jadi itu dia Di bagian truck sini dia ada Aksen-aksen chrome gitu guys Di bagian bawah situ Dan juga truck yang depan sini Warnanya hijau guys Ada kayak garis-garis gitu di bagian atas Nah itu dia Dan untuk bagian depannya Kita lihat apakah detail Dan ternyata disini lumayan detail guys ya Ada detail lampunya tuh Lampunya warna putih Dan juga kayak ada lampu sennya guys Karena kiri warna kuning guys ya Dan itu dia Ada wipernya juga tuh sana Keren guys ya Dan untuk bagian base-nya Ini bagian base-nya sih Warna zamak Ini pastinya warna zamak Cuma Dia kayak dilapisin pernis gitu guys Dikasih cat clear gitu guys ya Dan ini dia nggak di-refet ternyata guys Dia kayak di-baut gitu guys ya Dikasih baut obeng segitiga gitu Kalau kalian bisa lihat itu bukan revet guys Itu kayak baut gitu guys Nah itu dia Ada tiga Itu bukan revet Itu dia baut segitiga guys Dan untuk di bagian pintu bakal sini Dia ada logo evening lagi tuh guys Nggak kelihatan nanti guys Ini baru kelihatan di bawah sini Nah jadi mungkin itu aja Untuk si Mazda 787B ini Dan juga si Sakura Sprinternya Ini nggak bakal saya los guys ya Seperti yang saya bilang tadi Oke Kita lanjut lagi Ke Tim transport yang berikutnya Disini saya dapet Pastinya si Plymouth Superbird nya guys ya Karena ini saya dapet satu paket Dan ini udah nggak ada apa-apa lagi Kita kosong guys Kita pinggirin aja boxnya Nah jadi ini dia Si Plymouth Superbird Dengan towing nya Ini si wide open guys ya Ini unik banget sih Keren banget Mungkin temen-temen yang suka nonton film Cars Mungkin bakal inget sama si Dynaco guys ya Dynaco tuh mobilnya ini guys Kalau nggak salah Ini karena mirip banget sama si Dynaco Cuma dia beda warna aja guys Temen-temen siapa nih yang suka nonton film Cars Comment di bawah Dan ini masih sama sih guys overall Nah jadi seperti yang saya bilang tadi Jadi saya sarok ini itu Karena ngelengkapin seri ini guys ya Dan sekarang udah dapet semua nih Ini si Mazda nya Dengan livery if ini Dan ini RWB yang udah saya punya sebelumnya Dan ini RWB nya Saya dapet baru lagi guys Kemarin yang udah saya lus itu Udah saya jual ke orang Ada yang minat gitu lah Ini saya beli lagi Ini masih brand new guys Masih baru Belum dilus ya guys ya Belum dilus sama sekali tuh Masih nempel semua Aman Dapet baru Sekarang dapet baru semua Jadi gak bakal saya lus guys Saya bakal koleksi blisteran aja Nah jadi lengkap tuh guys ya Sesuai gambarnya di belakang sana tadi guys Oke Jadi yang ini bakal saya review dulu nih Yang Flymode Superbird nya Ini kita pinggirin aja guys Nah jadi untuk bagian kartu sih Masih sama pasti guys ya Ini ketiganya sama semua Dia kartu S&I juga Kartu Indo Kita langsung menuju ke mobilnya aja guys Dan disini lagi-lagi dia gambarnya Kayak lagi di sirkuit gitu guys ya Nah itu dia gambarnya kayak di sirkuit Kecuali yang RWB ini guys Yang RWB ini malah Gambarnya kayak lagi di taman gitu guys ya Kalau yang ini juga di sirkuit nih Dan yang ini juga guys Yang RWB ini memang unik banget guys ya Ini beda sendiri Ini juga inceran banget nih Buat para kolektor dan para hunter di gantungan Nah jadi ini deh guys Kita langsung review aja ke bagian mobilnya guys Disini yang paling mencolok banget itu Warnanya dan juga logo C76 nya guys ya Ini warnanya mantep banget sih Mencolok banget Perpadaannya sangat kontras Tapi bikin dia jadi lebih keren guys Disini ada warna biru Dan juga ketemu sama orange guys ya Di bagian atas mobilnya tuh Warnanya orange Dan kalau yang ini Mobil towingnya tuh beda guys Kalau ini kayak Bener-bener mobil towing gitu Kalau yang ini Lebih kayak truck itu sih guys ya bentuknya Mobilnya masuk ke dalam gitu Sebenernya sih lebih aman yang model ini guys Yang model truck ini Dibanding yang ini guys ya Karena ini mobilnya kayak Kelatan gitu di jalan Dan disini dia kayak Ada ban gitu guys ya Kayak ada ban syrup gitu guys ya Kayak ada lima gitu Dan uniknya lagi guys Beberapa dari ban ini Dia kayak udah botak gitu guys Sedangkan yang di dalam sana Dia masih bergerigi guys ya Itu keren banget Detail yang unik Dibikin sama hot wheels Dan disini ini dia Mobilnya warna biru Untuk bagian sampingnya Dan orange bagian atasnya guys Disini ada wing spoiler gitu Yang sangat tinggi banget guys ya Itu bikin Playmode Superbird ini juga Unik guys Ini kayak mirip Daytona ya Atau memang ini mobil lah guys ya Untuk si Daytona itu Teman-teman siapa nih Yang koleksi Daytona itu Boleh komen di bawah guys ya Karena saya lihat sih Banyak banget orang yang Fokusin Daytona itu Nah jadi kita lanjut lagi guys Bahas ke bagian mobilnya Disini dia Bannya disponsorin Sama Goodyear nih guys ya Keren banget disana Saya suka banget Kalau ban-ban kart itu Ada yang Ada dekal gitu Ada tulisannya gitu Sebagian besar sih Dari Goodyear guys ya Kayak geser-geseran gitu Biasanya dia pake Goodyear guys Untuk sponsor di bannya Dan kalau di trucknya Dia nggak ada guys Dia nggak ada sponsornya Kecuali sih 76 ini guys ya Kita lihat lagi Ke bagian belakang sini Ini bagian belakang mobilnya Mantap banget guys Dibikin detailnya Sama Hot Wheels Nah teman-teman siapa lihat disana Detail mobilnya Dan juga detail di bagian trucknya guys Itu detail banget ya Dibikinnya Ada lampu-lampunya Dan juga logo 76 tuh guys Detail banget Mantap nih guys ya Dan untuk bagian Base untuk towingnya ini Ini kayaknya plastik guys ya Bahannya Kecuali di bagian depan sana Itu baru metal bahannya guys Dan untuk si mobilnya Itu dia baru full metal guys ya Bodinya metal Dan juga base-nya metal guys Kita lihat di bagian depan trucknya guys Di depan trucknya itu Kayak ada wajah Yang nyir gitu guys ya Ini kayak ada matanya nih Disitu ada tulisan union gitu Dan juga ada detail-detail lagi Ada detail wipernya Dan disini saya suka banget Ada detail lampu tuh guys Di bagian atas sana Ada kayak titik-titik gitu Detail-detail dari lampunya Dan juga kayak ada detail Klaxonnya tuh guys Itu kayak trompet klaxonnya disana Nah itu dia yang warna Abu-abu itu Yang panjang kanan dan kiri guys ya disana Nah jadi itu dia Untuk di bagian bannya Dia berulir guys ya Dia ban karet berulir Dan ini Tahun 2018 guys Dan seperti biasa Hotels premium lainnya Dia made in Thailand guys Tuh bisa lihat disana guys ya Saya ngintip-ngintip dikit lah Oke mungkin itu aja kali guys ya Untuk video unboxing saya kali ini Saya serok dua buah Tim transport guys Buat ngelengkapin serinya Yang ini guys ya Ini entah dari mix apa Dari wave apa Dari lot apa Saya juga kurang tau guys Yang penting sekarang Udah ada lengkap tiga nih guys Ini bakal saya gantung Di gantungan di kamar saya guys Jadi mantap guys ya Kalau ngeliatnya lengkap gitu Dan ini kebetulan Nggak ada yang saya lulus Jadi sorry saya reviewin Cuma dari dalam blisternya aja guys ya Kebetulan kemarin Dapat RWB-nya Yang blister lagi Itu belum saya lulus Sampai sekarang guys Oke teman-teman Mungkin itu aja Untuk video kali ini Kalau teman-teman suka sama videonya Jangan lupa di like, komen, share Dan juga di subscribe Pastinya guys Oke thanks for watching See you on next video Bye-bye